Masjid Agung Madaniyah, Kabupaten Karanganyar, transformasi dari Masjid Agung Karanganyar. Masjid ini terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di sebelah alun-alun Karanganyar. Masjid ini diresmikan pada tanggal 28 Januari 2022 oleh Bapak Bupati Karanganyar, Juliat Mono. Masjid ini merupakan masjid termegah yang pernah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan desain arsitektur yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Agung Madaniyah dilengkapi fasilitas berupa parkiran yang luas, kamar mandi dan tempat wudhu, lift menuju pintu utama masjid bagi lansia dan penderita di fabel, aula, serta lift menuju menara masjid. Meski baru beberapa bulan diresmikan, pengunjung Masjid Agung Madaniyah ini terbilang cukup ramai. Pengunjung itu sebulan kemarin 17 ribu orang. Satu bulan itu? Ya pengunjung, saya kan setiap hari saya kone taruh. Ya. Terima kasih telah menonton! Pasalnya, Masjid Agung Madaniyah ini dibangun menyerupai Masjid Nabawi berawal dari pemikiran Bupati Karanganyar yang selesai menunaikan ibadah umroh. Beliau terkesan dengan Masjid Nabawi di Madinah. Akhirnya, Pak Bupati memunculkan sebuah gagasan untuk merenovasi dan merombak kembali Masjid Agung Karanganyar. Sehingga, dibangunlah Masjid Agung Madaniyah menyerupai Masjid Nabawi Madinah. Asal usul pemberian nama Madaniyah ini hanya diketahui oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Filosofinya pun masih dalam proses pembuatan. Namun, menurut takmir Masjid Agung Madaniyah, arti dari Madaniyah ini dimaksudkan untuk mewadahi seluruh masyarakat asalkan tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama. Nah, nyamanya Madaniyah kan lemah masyarakat Madani, semua diwadahi. Madaniyah ini bukan milik satu organisasi, mungkin lembaga apa atau yayasan belakang ini milik pemerintah. 100% belakang pemerintah, kemudian yang di sini itu sebagai semua lembaga, dari MTA, GII, INU, Muhammadiyah itu meramekan di sini. Selain warga lokal, banyak juga pengunjung dari luar kota yang tertarik dengan kemegahan Masjid Agung di Bumi Intan Pari tersebut. Bagi Bapak-Bapak, ada luar Karanganyar kan Pak? Lihat Masjid Agung Karanganyar ini, bagaimana Pak? Pendapat Bapak? Bagus sekali sih. Kalau kemarin kini ada kayaknya seharusnya ada miniatur buat marasik gitu ya, buat anak-anak-anak, malah nggak ada, saya lihat-lihat tadi nggak ada. Satu kata tentang Masjid Agung, satu kata. Keren.